Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi sama aku Penny di channelnya aku Kali ini aku mau Berbagi tips dan trik Cara penggunaan jirbel Tapi sebelum kalian rata videonya Jangan lupa kalian subscribe Dan loncengnya kalian nasipin Biar kalian gak ketinggalan setiap video Yang aku buat Dan jangan lupa kalian like Setiap videonya dan kalian komen Di kolom bawah dan kalian share Ke seluruh media sosial Yang kalian punya Oke kita Mulai videonya ya Ya saya Bukan Penata jilbab Atau penata rias jilbab Tapi aku cuman disini mau berbagi Aja bagaimana sharing Bagaimana bikin jilbab Yang simpel Tapi enak dilihat Sebenernya Kalau secara Aku sendiri Sehari-hari Cuma pake jilbab Ini doang Terus yang satunya Itu sama rata Terus ini cuman aku Taruh di ujung sini Aku kasih Baru aku kasih Sejarah gitu Sebenernya ini jilbab Aku sehari-hari Mau sekolah Mau ke pasar Atau mau ke rumah Mau jilbab Aku tuh selalu kayak gini Nggak ada setel lain Gini aja Gimana cara cantik pake jilbab Sebenernya yang pertama Kita harus pilih dulu Dasar jilbab Disini aku pake Aku atasnya dasar jilbab Kalau ada serat-serat Ini enak banget Dipake adem Terus gampang diatur Dan kalau kalian pengen cepat Ini Kalian tuh pasti ininya ya Ini harus Bank Harus tegak lurus Sama sejajar sama bumbu Dan dasar ini tuh Gampang banget Dibuat Gimanapun bentuk Dan dia Nggak gampang Kusus Supaya yang tau Dasar ini apa Komen di bawah Oke Terus Jangan diteru ya Sebenernya Kalau aku tuh Paling nggak bisa pake Dalaman Sebenernya aku punya dalaman Ini Dalaman rajut yang Gini Terus juga ada dalaman yang Tapi aku nggak pernah Pake dalaman Jarang banget Bukan karena Gimana ya Sebenernya harus pake dalaman Dan aku Bukannya kayak gini Tapi aku ngerasa Pake dalaman tuh Sumpah Dan satu Cerita Aku waktu itu Pake dalaman Dan aku Melakukan aktivitas lah Pulang dari situ Aku kehilangan dalaman Jilbop Iya Dalaman jilbop Aku Jatuh Nggak tau kemana Jadi Aku jilang banget Pake dalaman jilbop Tapi Nanti aku bakal coba Kalo pake dalaman jilbop Ini yang pertama Tapi udah ya Yang satu Aku bikin Jilbop Jilbop Model yang Pake dalaman Model kedua Itu Ini Yang kedua Model kedua Itu Ini Lebih pendek Daripada Ini Lebih pendek Pendek satu Aku tetapnya panjang Dan Kita rasa Ini Dulu Dulu Aku Kentalinnya Di ujung Jumur Ini Kayak Aku Nggak Oke Dalaman jilbop Kita Tentang Dulu Di sini Dan Kalian Boleh kasih Brows Atau Kasih Penyuki Lagi Atau Kasih Tentang Lagi Aku Jarang Bangga Pake Brows Banyak Sih Brows Tapi Aku Jarang Bli Pake Kacamata Tuh Ini Model kedua Ini Juga Sering Aku Pake Ini Kacamata Tuh Sering Aku Pake Kacamata Gini Jadi Kayak Anak ABG Kalau Aku Ngajar Pake Kacamata Aku Sering Pake Dibop Gini Jadi Tidak 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 Biar Kita Tidak Kelihatan Burut Gini Dan Tetap Ya Guys Selalu Tutupin Bagian Dada Karena Caranya Kalau Burut Kayak Gini Dulu Dan Ini Boleh Kalian Tar Atas Dan Kasih Yang Jun Tai Apa Si Kayak Bruce Apalah Pokoknya Yang Dia Stay Ini Yang Model Kedua Ya Kita Model Ketiga Tetep Kayak Gini Tetep Disini Dan Yang Ininya Kita Tar Kebelahan Yang 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 Ini Kita Tar Kedepan Yang Ini Kita Tar Kedalam 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 Terus Yang Panjang Ini Kita Otak Kan Beretak Lepas Lepas Mereka Lepas 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 ini model kedua gue yang berapa tadi ya? keempat ya ini biasanya aku pakai kaun yang manis terus yang kita ambil ke sini-sini minggu kelima yang keenam kita pentalin dulu karena ini pendek jadi dia nggak bakal lurus ya terus ini ini kita taruh tuh guys selesai 6 gaya dari cintap segi 4 yang bikin kamu tetap kece terus kamu tetap tampil anggun dan tempe dan kalau kalian suka kalian tinggalin di komen nomor berapa atau bagian berapa yang kalian suka yang sering banget kalian pakai seharian oke sekian dulu video dari aku aduh nyangkut guys dia bunga bunga oke sekian dulu video dari aku kalau closing jangan lupa kalian like videonya dan kalian komen di kolom bawah bagian mana yang kalian suka atau nomor berapa yang sering kalian pakai dan kalian share ke seluruh media sosial yang kalian punya ini tips juga bisa dipakai untuk kalian yang mau nantinya lebaran kalau sholat kita nggak bisa ya sholat sekarang di masjid atau kita nggak bisa melakukan kebiasaan kita kayak buka bersama gitu kan tapi nggak apa-apa yang penting kita selalu bahagia sehat dan stay at home aja di rumah jangan lupa kalian tetap dan cantik ya buat suami mungkin atau buat diri sendiri walaupun nggak kemana-mana jadi menurut aku sih berkreasi bisa nggak harus di luar bisa di rumah aja dengan cara lihat youtube aku boleh di like ya videonya dan kalian komen video apalagi yang ingin kalian share atau kalian pengen aku buat gitu kan dan jangan lupa kalian share ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh